Halo teman-teman semuanya, disini aku mau bikin satu konten yang mau kasih lihat ke teman-teman semua juga karena banyak banget pertanyaan yang sering kita dapet ya, entah itu di komen, entah itu di luar streaming Kak coba dong Kak tes SPL gitu, nah kali ini, hari ini aku bakal kasih lihat ke teman-teman semuanya karena aku bakal tes spektrum dan juga SPL dari speaker Bertone ya teman-teman nah untuk speaker Bertone disini kita pakenya tipe Max 15RC hasil dari spektrum analyzer, speaker merah dan juga speaker baru ini kalau kita lihat ya teman-teman, dari hasilnya nah mulai disini nih, di 2000 sampai 4000 Hz ini ada frekuensi yang hilang, tapi disini Bertone masih di atasnya lalu disini juga ada frekuensi yang hilang nah disini perbandingannya dia minus 61, sedangkan Bertone minus 48 nah jadi itu dia untuk suara pink noise dari speaker Bertone Max 15RC ini teman-teman oke, tadi kita udah coba tes spektrum dan juga SPL dari tipe Max 15RC nah sekarang kita mau tes SPL dan juga spektrum di speaker Bertone sendiri di belakang aku ini sudah ada 4 tipe speaker Bertone ya teman-teman speaker merah ini kita tandainnya sama ya, merah, kuning, hijau dan juga biru sesuai dengan kabelnya nah yang merah ini ada di tipe Max 15DX lalu yang kuning ini ada di tipe Max 15H lalu yang di hijau ini, di kabel hijau ini ada tipe Max 15RP dan juga di kabel biru ini ada di tipe Max 15 Pro nah keempatnya ini nanti kita bakal tes masing-masing untuk spektrum dan juga SPL-nya jadi langsung aja kita tes untuk spektrum dan juga SPL-nya dari keempat speaker ini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax ini ya teman-teman kenapa aku pilih tipe Max 15DX, Max 15H, Max 15RP dan juga Max 15 Pro karena ini salah satu loudspeaker yang memang sering banget dipakai atau ditanyain sama orang-orang sound ataupun penikmatnya jadi itu dia hasilnya dari keempat speaker ini jadi gimana menurut teman-teman semua kalian pilih yang mana nih? DX, H, RP atau Pro? terus di kolom komen ya